di rantai kamrat di rantai timing ya di sini ada warna yang berbeda warna kuning nah satu di sini satu di sini dan yang satunya double kuning di sini ya kita lihat warnanya dia berbeda semua dari yang lain ada tiga letak kuning ya oke kita lanjut ke mesin di kirkam shaft ini pada bagian mesin ada tanda titik ya dan tidak ada tanda titik lain lagi kecuali ini di gear satunya kita lihat di sini ada titik jadi kita ambil titik ini dan ini oke sekarang kita pindah ke askrek ya poros engkol di sini ada titik terlihat ya dan tidak ada tanda titik lain kecuali seperti itu dan di sini juga ada gear pumpa oli di sini tidak ada tanda jadi bebas tidak ada top agar lebih mudah dalam pemasangan kita tandai dengan tipek ya di sini di askrek 1 di kirpang ini camsoft 1 dan 1 jadi gear camsoft ada dua oke sekarang kita coba untuk pasang ya jangan lupa di sini dikasih tanda agar lebih mudah di rantainya di pas warna yang kuning ya ini dua oke pertama satu ini ya oke terus lanjut ke sini nih terserah tetapnya terus ketiga titik ketemu rantai warna kuning selamat menikmati 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 boleh begini kalau begini enggak hidup tulisan D di depan mas-mas-mas-mas-mas-mas-mas-mas-mas-mas-mas karena nanti setelah diputer tidak akan ketemu lagi jadi harus pas saat pertama mengetopkan seperti Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton